Halo, halo, halo Saya mau sharing tentang IMAX IMAX TinyHawk Ini bungkusnya seperti ini Dapat kotaknya, ada tulisannya IMAX Kita buka Ini di dalamnya emang saya beli baterai tambahan Saya beli baterai tambahan Dengan pertimbangan Kalau baterainya cuma 1,2 Kita kurang puas memakainya Nah, ini kita dapat Drone-nya IMAX TinyHawk Biasanya baling-baling di atas Di bawah Kemudian Ini Untuk menghubung ke Betaflight Kemudian Tombol buy-nya Katanya di bawah kamera Di bawah kamera sebelah sini Nah, itu dia Ini kelihatan ya Ini Nah, itu dia Jadi Tidak perlu buka kanopi kita Kemudian yang lainnya dapat Ini charger Charger Sama Ya biasa Peralatan kayak gini Obeng sama kabel Sama Baut IMAX TinyHawk Ini termasuk kategori Drone BNF ya Bind2Play Jadi sebelum kita bisa terbangkan Kita harus binding dulu dengan radio kita Caranya Sebentar Saya tunjukkan seperti ini Ini udah saya siapin modelnya Model setup Kemudian model namenya udah saya kasih nama IMAX bisa diganti kalau mau Iconnya default aja Model type-nya multi TX Power 100 Nah, saya kan Ngambil yang receivernya Pakai Prime Sky Jadi Saya pilih yang ini FSK Udah gitu Kita coba Bind Kita nyalain Loh, kameranya ini Masih belum kebuka atau gimana ya Ada penutupnya nih Wow, ada penutupnya Wow, hebat sekali ini Kameranya ada penutupnya Masih mendul deh Aduh Oke Sekarang kita Pijit Tombol Mana di kameranya Kamera itu Tombol bendingnya ini Jadi Kita sambil Colokan Sambil kita Pijit Bentar Kita harus pas Ini agak susah emang Ini nya Prosedurnya Harus diikuti Kalau nggak diikuti Dia nggak mau bending Bending Sambil Ditekan Ya Nambah bendingnya Kemudian Masukkan baterainya Oke Ya udah Udah Kedip Kemudian Disininya Kita udah siap bending Ya Saya coba pakai price Kayak dulu Dia mau Bending nggak Nah Setelah bending dengan radio nya Kita hubungkan dengan Weta pipe Jadi kita colokin dulu Ini si drone nya Dengan computer Kemudian kita Open Beta pipe nya Kita bukain aja Satu-satu Dari setup nya Kita lihat Kemudian Port nya Port nya itu harus Nyala satu aja Jangan Lebih Kemudian Konfigurasinya Kita lihat Disini Apa aja yang aktif Kalau mau diubah Diubah tapi Dilihatkan dulu Kemudian Baterai nya Ada yang diubah Ada yang nggak Kalau saya biarin aja Kemudian PAD tuning itu Katanya Gak usah diubah lah Kalau kata di Manual Di manualnya Dimitanehok itu Gak usah diubah-ubah Jadi biarin aja Nah untuk Receiver nya Tadi saya ada masalah Jadi Pitch sama Roll Yaw Throttle Pada ketuker itu Saya bingung juga Gimana caranya Untuk Apa namanya Menyesuaikan Antara Yang di radio Sama yang di Betaflight nya Nah Gampangnya Kita buka aja Di radio kita Di transmitter kita Kita buka Itu Di mixer Itu susunannya Apa Tuh Kalau yang punya saya kan H E T R Jadi Samakan dengan itu Di Betaflight nya Nah setelah Kita samakan dengan Radionya Itu A E T R Yang pengetah Ya Jadi nyambung Trotol ya Trotol ya Ya Yaw Pitch roll Semua sama Jadi Samakan dengan radionya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Yang perlu kita perhatikan Adalah Threshold nya Itu Angka yang Di Threshold nya itu Harus lebih tinggi Daripada Yang minimal Proto kita Yang punya saya ini Tadi Lebih rendah Jadi Threshold nya Saya naikin aja Biar gampang Saya klik aja Udah gitu Kita tinggal Ngatur Mode nya Itu yang Berwarna kuning Kita geser-geser Kayak aktif Biar bisa hidup Biar bisa aktif Maksudnya Bukan hidup Nah nanti Kalau udah Pas Tinggal Di Save aja Cuma kan Setara Masing-masing Itu Ngatur-ngatur Itu Kemudian Saya mau Namain Drone saya Itu masuk Di Konfigurasi Kita kasih nama Sesuai dengan channel saya Dr Drone Susah amat Untuk Ini Lagi itu Tinggal Kita save And reboot Tinggal Kita cek Ini Terbangnya Bener apa Enggak Saya Beberapa kali Ini ngebinding Drone BNF Ini gak ada yang bener Saya pijit ke kanan Dia beloknya Kiri Saya pijit ke kiri Ke kanan Saya Ini roll ke kiri Malah ke kanan Jadi Gak nyambung gitu Coba Silahkan anda lihat Nah Untuk menyesuaikannya Kita buka di Radionya Itu kita buka di mixer Itu Yang punya saya ini Isle sama rootnya Yang ngacok Yang LSM Trotolnya Gak apa-apa Jadi Isle sama rootnya Itu saya reverse Klik aja Itu masing-masing Isle sama rootnya Nanti ada pilihan Reverse Kita reverse aja Supaya Resuai Udah gitu Udah Kita cobain Terbang Yang saya pakai Mode Horizon aja Saya belum Menemuin Tuningnya Ya yang penting Bisa terbang juga Coba Ini Kita Palang keliling Di dalam rumah aja Dan Saya Rasakan Perlu penyesuaian Saya agak Khawatir juga Soalnya Ternyata TNIHawk Yang kiriman saya ini Gak dapat Proper Gak dapat Properler cadangan Jadi Kalau Patah Atau hilang Ya susah juga Nyarinya Beli lagi Harus hati-hati Makin ya Walaupun Batrainya banyak Tapi Properlernya Gak ada cadangan ya Udah Kita keliling Di rumah aja Nyangkut Udah sampai ke dapur aja Udah sampai ke dapur aja